Ada 150 jasad pendaki tersebar di Gunung Efres. Para jasad ini disebut sebagai mayat abadi. Dikarenakan mayat tersebut seperti mumi, yang di mana jasadnya masih sangat utuh. Tercatat ada sekitar 320 kematian pendaki selama Gunung Efres dibuka buat umum. Rata-rata ada 4,4 kematian setiap tahunnya di gunung tertinggi di dunia ini. Yang tingginya mencapai 8.848 meter. Saking banyaknya mayat pendaki di Gunung Efres ini, bahkan mayat tersebut dijadikan sebagai penanda jalan atau petunjuk jalan bagi pendaki lainnya untuk tidak tersesat. Seperti contohnya, mayat yang paling terkenal di Efres yaitu adalah green boot atau sepatu hijau. Dinamakan demikian, dikarenakan sepatu yang dikenakannya berwarna hijau sebelum wafat. Mayat green boot ini dijadikan petunjuk jalan untuk menuju ke puncak Gunung Efres. Jadi, boleh dibilang, setiap orang yang hendak mendaki Gunung Efres ini dipastikan akan menjumpai mayat-mayat pendaki yang gugur selama perjalanannya mendaki Gunung Satu ini. Pertanyaannya, kenapa orang-orang masih mau mendaki Gunung Efres walaupun banyak sekali mayat di sana dan tingkat kematiannya yang tinggi? Well, dikarenakan gunung ini gunung tertinggi di dunia, Gunung Efres ini adalah impian setiap pendaki-pendaki di seluruh dunia. Selain memberikan kepuasan dan juga adrenalin untuk menaklukkan gunung tertinggi di dunia ini, pendaki yang bisa mencapai puncak Efres juga akan mendapatkan kebanggaan tersendiri, serta bisa mendapatkan respek dan juga popularitas dari banyak orang. Oh iya, untuk mendaki Gunung Efres juga bukanlah hal yang mudah ya, dikarenakan biayanya aja untuk mendaki Gunung Efres ini sangatlah tinggi. Per orang membutuhkan kisaran 500 juta rupiah sampai 1 miliar untuk melakukan 1 kali trip yang bisa memakan waktu 1 hingga 2 bulan lamanya. Pertanyaan lainnya, kenapa mayat-mayat di Gunung Efres ini tidak dievakuasi untuk dimakamkan dengan layak? Seperti yang kalian tahu juga, Gunung Efres ini kan bukan gunung biasa ya. Selain medana yang ekstrim, di gunung ini juga memiliki iklim yang sangat ekstrim, serta ketinggian yang dimana sebenarnya manusia tidak bisa hidup jika stay terlalu lama atau tanpa bantuan oksigen. Di ketinggian 8.000 meter dari permukaan laut, sering disebut sebagai Dead Zone atau zona kematian, dikarenakan oksigen di sini sangatlah tipis. Sepertiga dari oksigen yang normal. Jadi, di zona kematian ini, paru-paru kita harus bekerja 3 kali lipat lebih keras untuk mendapatkan oksigen yang normal. Makanya, banyak pendaki harus melakukan aklimatisasi yaitu dengan banyak menghabiskan waktu dengan dataran tinggi supaya tubuhnya terbiasa dengan tipisnya oksigen di dataran tinggi dan juga menggunakan tabung oksigen di zona kematian. Perlu dicatat juga ya, banyak mayat pendaki itu berada di ketinggian 8.000 meter dari permukaan laut. Sebagai perbandingan yang dimana ketinggian itu, pesawat terbang komersial biasanya beroperasi. Jikapun helikopter bisa mencapai mayat-mayat tersebut, masih banyak kendala seperti lokasi yang berbahaya dan tidak memungkinkan serta iklim yang sangat ekstrim. Bahkan, upaya evakuasi dengan cara manual pun tidak disarankan di sana karena akan menimbulkan lebih banyak korban jiwa seperti kasus-kasus sebelumnya. Soalnya, mendaki gunung Efres dengan sendiri saja sudah sangat berat ya. Apalagi dengan mengevakuasi atau membawa mayat, hal tersebut sangatlah beresiko dan juga memerlukan biaya yang sangat besar. Mengingat, ada 150-an mayat yang tersebar di gunung ini. Oleh karena itu, diputuskan oleh banyak pihak lebih baik membiarkan mayat-mayat pendaki tersebut di sana dan tidak tersentuh. Mayat-mayat tersebut juga bisa menjadi peringatan bagi pendaki-pendaki lainnya tentang bahayanya gunung tertinggi di dunia ini yaitu Gunung Efres. Amri Kesenti, sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih telah menonton!